Belakangan, publik dibohkan dengan sebuah restoran yang baru saja buka di Indonesia, yakni Karen's Dinner, hingga menuai kritikan. Ernest Prakasa tak luput ikut mengkritik restoran tersebut lewat sosial medianya. Sebelumnya diketahui jika Karen's Dinner merupakan restoran asal Australia yang mengusung konsep Good Food Terrible Service, atau makanan baik, dengan pelayanan yang mengerikan. Anak tetapi Karen's Dinner yang baru buka di Jakarta Indonesia justru menuai kritik, lantaran dianggap keterlaluan karena mirip ospek, dan melakukan body shaming hingga membuat Ernest Prakasa memberikan kritikan. Dengan si dari akun Twitter at Ernest Prakasa, menggas sebuah juitan Twitter, berupa kritikan komika Ernest terhadap restoran Karen's Dinner Indonesia pada minggu 18 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Ernest Prakasa tampak memberikan kritik pedas kepada pelayan restoran Karen's Dinner yang terlihat dalam sebuah video viral di Twitter. Dalam video tersebut terlihat seorang pelayan restoran Karen's Dinner melayani customer. Akan tetapi bukannya bersikap baik, pelayan tersebut justru adu mulut dengan pelanggan tersebut. Tanya satu pelayan, beberapa pelayan lainnya bahkan ikut menghina sang pengunjung, termasuk pakaian dari wanita tersebut. Mengatakan hal itu, tanpa diduga, Ernest Prakasa menyebut restoran Karen's Dinner memiliki pelayanan aneh, lantaran terlalu kelewatan batas. Bahkan Ernest Prakasa tak sungkan menanyakan soal penutupan restoran Karen's Dinner. Setelah itu, restoran tersebut sampai trending di Twitter. Ernest pun kembali memberikan senggolan dengan menyebut bahwa mereka justru bangga karena trending. Menurutnya, pertengkaran yang terdapat di restoran tersebut hanya settingan. Ia pun menilai bahwa pihak mereka merasa cerdas karena berhasil melakukan pembodohan masyarakat. Sejumlah warganet yang mengetahui kritikan Ernest Prakasa tersebut lantas ramai memberikan komentar. Sebab tak sedikit yang memiliki pendapat yang sama dengan Ernest Prakasa, akibat pelayanan restoran Karen's Dinner Indonesia dianggap kelewat batas. Lebih jauh diketahui jika restoran asal Australia Karen's Dinner telah diresmikan dengan acara pembukaan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022 yang berlokasi di kawasan Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Karen's Dinner sendiri merupakan restoran yang memiliki konsep makanan yang lezat namun dengan pelayanan yang kasar tidak sopan. Akan tetapi, para pelayan Karen's Dinner Jakarta dinilai keterlaluan karena kelewat kasar. Seorang pelayan bahkan melakukan body shaming dengan memaki pengunjung. Bahkan dalam video yang beredar terlihat pelayan lainnya sempat memasukkan tangan ke minuman pelanggan.